Halo apa kabar semua? Kembali lagi di Project Review sama saya Putu Reza dan pada kesempatan kali ini saya mau sedikit rekap tentang perjalanan ke San Francisco beberapa minggu yang lalu jadi waktu itu saya hadir ke unpack-nya Galaxy S10 Series dan satu hari setelah peluncuran saya dipinjemin Galaxy S10 Plus buat coba-coba dan kebetulan karena waktu itu agendanya oke banget, jadi ada tour ke Silicon Valley buat dua tempat yaitu ke kantor Samsung, abis itu ke Google abis itu lanjut ke Golden Gate dan terakhir malamnya itu nemenin Aryo, Shigerio buat nonton Basket Golden State Warriors jadi saya disitu dalam satu hari mencoba menggunakan Galaxy S10 Plus untuk nge-vlog dan memaksimalkan, mencoba maksimalkan semua fiturnya semua lensanya, baik itu telephoto wide dan ultra wide saya pakai terus pakai HDR10 Plus juga, pakai Super Steady pokoknya semua yang ditawarkan oleh Galaxy S10 Plus saya coba dalam merekam video bagaimana hasilnya? Langsung kita lihat sekarang selamat menikmati! Halo, selamat pagi. Jadi ini adalah satu hari setelah Unpack. Kita selesai, dan hari ini jadwalnya cukup padat. Menyenangkan, sampai tengah malam kali. Yes, dari pagi sampai malam. Dan kebetulan, sekarang saya lagi dipinjemin Galaxy S10+. Jadi, kayak kepikiran ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba kameranya. Untuk bikin video kayak gimana hasilnya stabilizer HDR10+. Semoga kita coba. Dan untuk yang pertama, kita lagi dimana sekarang? Kita ada di Silicon Valley. Di tempatnya Samsung. Jadi kita akan tour Silicon Valley. Enggak, tour sih ya. Kita ada dua tempat di Silicon Valley. Yang pertama, sekarang kita ada di R&D-nya Samsung. There you go. Samsung. Kita ada di R&D-nya. Kita akan ngobrol sama engineer-nya. Sama siapa lagi? Enggir soal AI. Tentang teknologi mereka. Ini kantornya Samsung. Dan nanti, habis dari sini kita ke... Google! Jadi, bosnya. Bosnya Android. Kita ada di Google. Belum pernah? Udah pernah ya? Belum. Belum pernah? Ke Silicon Valley udah tiga kali. Tapi belum pernah ke Google, belum pernah ke Samsung. Oh, nice! Jadi, pertama kali untuk... Pertama kali, untuk kedua kali. Ya, ya, ya. Nah, itu adalah robot keamanannya di Samsung. Jadi, dia muter-muter patroli di sini. Ini di parkiran. Jadi, dia muter-muter mungkin... Ngasih notifikasi soal parking space, segala macem. Itu robotnya. Halo! 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 Ini ada lapangan basket, lapangan volley buat berolahraga. Ini bagian dari cafeteria di luar. Yes, ini sekarang kita di dalam kafetarianya Samsung di California, di Silicon Valley. Jadi, ini adalah tempat makan para karyawannya. Jadi, katanya sekitar 15 menit lagi bakal dibuka. Jadi, mereka lagi siap-siap untuk makanannya. Lagi siapin. Udah banyak banget. Ada dessert, ada salad, ada main course, segala macam. Ada stall-nya di sana juga, banyak banget. Jadi, dalam mukaan tornya Samsung, ada kayak arcade zone. Ada motor, ada DDR di sana, ada tembak-tembakan. Ada golf, dan di situ ada kayak pingpong gitu. Seru banget nih buat main. Klasik-klasik gini kan jarang-jarang banget bisa mainin. Oh, ada Street Fighter. Nice! Terima kasih telah menonton. Ada T-Rex. Setelah bertahun-tahun lihat di film, akhirnya sih juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Logonya Google Play Music. Kita pindah ke lensa white aja biar lebih enak. Terus... Ayo, ini apa? Sebab. Terus ini... Si Andréta. Kasian banget tangannya hilang. Sebelah. Oh, hilang dua-duanya ternyata. Ada ice-cream sandwich. Ini ada donut. Jelly bean. Honeycomb. Di situ... Nah, yang itu... Nah, yang itu... Lollipop. Yang ini... Kit Kat. Oreo. Ini... Itu Oreo. Ini Ario. Jadi, tadi abis dari Google Store. Belanja sedikit. Sekarang di belakangnya adalah... Taman ikoniknya Google. Jadi, di sini adalah simbol-simbol dari setiap... Versi Android yang alfabetical. Jadi, ada... Di sini ada... Lollipop. Di situ ada... Marshmallow di pojok sana. Terus, di sini ada... E-Clear. Pokoknya semua ada di sini. Abis ini kita bakal foto-foto jalan-jalan. Dan, yang seru. Abis acara ini, kita... Masih ada dua agenda besar lagi. Jadi, abis ini bakal ke Golden Gate. Dan terakhir bakal nonton basket. Nonton Golden State Warriors. Men, dingin banget ya. Ternyata, kawan segini... Apakah kemeja gini dingin banget? Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Ternyata, pakai baju dalam. Anginnya mantep balap di sini. Ngomong-ngomong, ini namanya Golden Gate. Jadi, ini adalah landmark-nya San Francisco. Kalau ke San Francisco, sebagai turis... Ya, mampirnya ke sini. Kalau jalan kejauhan malam-malam ini... Mampirnya dingin banget, Pakai. Setuju. Setuju. Senang banget kayaknya, Pak. Ini, mimpi gue dari SD waktu masih sekolah sama dia. Berarti ini... Mimpi... Mewujudkan mimpi SD bersama teman SD. Iya. Mimpi depan gue. Gue tuh suka ngebully dia, kasilian deh. Praingat ga sih lu bujang bakong kol. Gue dipalak sama Diane Sastro. Waktu SD. Kalau bagian palak, lu malak gue. Nah, itu suka kelaperan. Oh, gitu. Lalu sekali, malah kita ngemiss. Iya, udah lama-lama padaku. Gitu, ya. Untuk bagian gue melihat diri gue. Waktu Karl Trevor. Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa